Dari pasangan kakak sendiri udah pernah ke-gap atau enggak? Bang Dustin gak ada niatan selingkuh nih Gak akan siap menjadi MC Wedding Organization untuk Wario Mendingan diselingkuhin perasaan apa diselingkuh badan? Dalam selingkuh badan gimana tuh? Iya lu posesif kan? Ya inilah gue Dustin Tiffany Gue sekarang bersama USS Speed Tepatnya di acara pagelaran festival yaitu We The Face 2022 Tepatnya di Senayan Nah sekarang lu lagi berada di yang namanya TTD Bukan datangan bukan sinaktur Tapi bisa dibilang teka-teki Dustin Karena kenapa? Karena polemik deket-deket ini itu ada permasalahan Yang sampe kenanya ke gue juga Bahwa gue sekarang ada pasangan tapi gue kena Yang dinamakan dengan perselingkuhan Nah kemarin rame nih Sampai trending 2 hari di Twitter Gue cek, gue cek ternyata cewek gue ngecek juga Dan nanya ke gue juga Apakah kamu ada potensi untuk selingkuh? Padahal kan lagi adem ayem tiba-tiba Karena rame di sosial media Cewek gue overthinking Nah apakah yang lain sama atau enggak punya pengalaman seperti itu Mari kita lacak satu-satu dan kita tanyakan Serta kita kepoin selanjutnya pengunjung disini Yuk let's go Nah kita akan cari-cari orang yang bakal kita tanyain Yang berpotensi sepertinya dari rautnya ya Yang mungkin yang adem ayem Bahkan potensi itu lebih tinggi Dibanding orang yang liar-liar Oke yuk kita langsung cari Ijin dulu ya gitu ya Yuk netizen kita langsung cari Siapa bangsa yang harus kita tanyain Sepertinya itu sasaran Puk Halo kak Mohon maaf boleh tanya enggak? Saya mau wawancara itu Pembahasannya tentang soal perselingkuhan yang lagi rame gitu Di luaran Boleh saya minta pendapat gitu atau gimana? Opini Oh enggak boleh Ayo Kita cari lagi Itu kayaknya enak ya? No enak ya? Yang berdua Dari mata elang gue langsung nih Wah sepertinya ada yang nyentrik dan menarik Gue akan nanyain nih Yuk langsung kesana Halo kak Perkenalkan Dustin Dustin Kita dari USS Fit Dari program TKTK Dustin Jadi saya ingin menanyakan hal yang lagi rame Tentang masalah nokta merah perkawinan Film yang baru keluar Kak ngejauhkan dari masalah-masalah hal pemecah belas suatu hubungan Atau enggak di trending Twitter juga lagi rame Nah Kalau menurut kakak sendiri Definisi selingkuh itu apa sih kak? Sebenarnya Enggak setia sama satu orang Enggak setia sama satu orang? Iya Dan kakak udah pernah mengalami hal itu sih? Belum untungnya Oh untungnya enggak ya? Iya Apakah ada keinginan mau atau enggak kak? Enggak dong enggak ada Oh enggak ada ya? Iya Kira-kira kayak mau nyari referensi atau gimana? Enggak enggak makasih Oh enggak ya kakak? Enggak enggak Kalau menurut kakak itu kemungkinan besar pasangan itu bisa selingkuh itu karena apa sih kak? Biasanya cowoknya sih kayak Cowok? Iya Cowok kayak cowok Oke 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 Cowok-cowok Oke cowok selalu disalahkan? Cowok tuh kayak banyak matanya gitu kok Memang Enggak cukup sama satu Tapi adil gak sih maksudnya cowok itu dipukul rata selalu menjadi hal penyebab untuk selingkuh? Tapi biasanya cowok gak sih? Cowok ya kemungkinan sih Untuk dari laki sendiri ada ingin keadilan juga bahwa dia bisa setia cuman cewek juga bisa main belakang Setuju juga gak? Itu setuju cuman kayak kebanyakan mayoritas tuh cowok yang banyak mainnya Oke contoh yang udah pernah kayak macem Apa nih? Kayak macem contoh selingkuh yang udah pernah banyak mainnya apakah dari pasangan kakak sendiri udah pernah ke gap atau enggak? Jaman sekolah kayak jaman sekolah Oh jaman sekolah udah pernah? Jaman sekolah Ya mungkin nanya dari SMS ya Nokia layar kuning gitu ya Kayak gitu-gitu sih Itu sih paling gampang nge-gap ya Oke tapi saat ini kakak udah punya pasangan? Enggak aku belum Oh belum Kalau kakak sini udah punya pasangan? Enggak lagi enggak Oh lagi enggak Nah disini sedang mencari atau enggak? Emang sekalian atau enggak ingin nonton aja kak? Enggak sih mau nonton aja Oh nonton aja tapi kalau tiba-tiba ada yang kecantol gitu oke-oke aja gak? Atau fan-fan aja Oke-oke aja Berarti sekalian dong Ya Kak kayak gitu sih yang gue pengen tanyain tentang masalah selingkuh ya Berarti semua letak kesalahan katanya ada di cowok Setuju gak lu para netizen? Nah tadi kita udah mendapatkan dua sosok yang katanya Boleh minta foto gak? Hah? Boleh minta foto gak? Waduh tiba-tiba tadi bro Gue pengen nanya dulu ya sama lu berdua Menurut lu Pak kenalan dulu namanya siapa gitu 3, 2, 1 Tapi gue pengen kenalin dulu nama lu siapa pak? Nama gue Rahgil Nama lu? Nama gue Dava Gue ngelirkan lu kan kayak kompak gitu ya dalam keluarga Lu sendiri masing-masing udah punya pasangan gak sih? Aduh ada sih lagi deket Oh lagi deket oke Lu? Lagi nyari kita Oke lagi nyari Tapi pernah punya pasangan ya? Pernah Nah gue akan tanya nih Kenapa selingkuh itu bisa kejadian? Waduh selingkuh bisa kejadian karena bosen kali ya Bosen kali ya Oke bosen Berarti lu pernah mengalami itu gak sih sebenernya? Belum pernah Tapi definisi bosen itu Pasangan itu sudah menjalani beberapa bulan Menurut takaran lu? Ya 2 tahun mungkin 2 tahun 2 tahun akan bosen dan Kalau misalnya pasangan Belum ada kejelasan Hanya pacaran doang Selama 2 tahun Akan terjadi bosen dan akan Memicu juga yang namanya selingkuh Iya Mungkinan gitu Hati-hati yang menjadikan sama dia selama 2 tahun Gak ada Lamaran Gak ada di janji-janji ini kan Cuma pacaran doang Itu bisa terjadi Selanjutnya akan terjadi berselingkuhan Bener gak? Bener Bahaya banget ya Bahaya banget Kalau misalnya ya Dari lu ya Kalau misalnya lu diselingkuhin Terus Obat apa yang paling ampuh Buat nyembuhin untuk kita? Pergi ke WTF Tiba-tiba bisa banget Dari-dari ke situ Ketika kita memang diselingkuhin Misalnya ya Ya mungkin kita Obatnya memang cari peralihan aja Entah itu acara Gitu kan Entah itu pergi kemana Nongkrong bareng temen Gitu kan Ya gitu aja paling Lu setuju gak sih Kalau cowok selalu dijadikan Bahan sasaran selalu yang jadi pemicu untuk selingkuh Sebenernya Selalu cowok Banyak cewek yang berkata kayak gitu Yang pemicu penyebab selingkuhnya adalah dari cowok duluan Sebenernya kurang setuju bagi gue Iya Laki berbicara Karena menurut gue ya Pasti ada kesalahan diantara dua orang itu Dua pasangan itu Jadi gak mungkin salah satu Iya Entah itu miskomunikasi Entah itu memang Ada hal lainnya Gitu Jadi ya Menurut gue ya lebih baik dibicarakan Sebelum Sebelum bertindak Atau mengambil keputusan Wah gue diselingkuhin Atau gue nyelingkuhin Oke Terima kasih untuk teorinya pak Semoga praktiknya bisa dijalankan juga Seperti itu ya kan Nah sekarang dari tadi Gue udah nyanyi sama lo Lo ini boleh bebas nanya ke gue Satu pertanyaan apapun itu Oke Bang Dastin gak ada niatan selingkuh nih Gue Kalau selingkuh gue oga Karena gue takut sama dia Gue sebenernya takut gitu Bukan yang takut Karena Kenapa Karena gue udah Masuk ke ranah sayang kali ya Jadi Ya serius Jadi ya Bukan takut gak kedapetan lagi Enggak Gue Memang udah fokus ke satu Udah hal yang lainnya Udah lah Gue gak mau yang macem-macem gitu Karena gue udah menjawab Yaudah yang tadi lo pinta Boleh Iya Lo lakuin Oke Sekarang yang pasangan sih enak nih Sini kali Kali kan sama udah sekarang sini Nyari mangsa agak susah Tapi Kalau yang pasangan Tiba-tiba tanya Kita selingkuh jadi Cek cok Jadi selek Kiri ya Ya lagi problem Kayaknya sih Ini nih kayaknya Ini lagi selek Atau gimana Langsung kita tanya Maaf Sorry bro Gue pengen tanya ya Kak Sama masnya Boleh tanya namanya siapa Razan Kamu? Rania Oke Raka-ra gitu ya Kayak untuk Mempersatukan nama Cokologinya oke tuh Kacau Kacau Gue pengen tanya pak Seperti hal-hal yang lagi rame Di trending twitter sampai di sosial media Dan Untuk pasangan berimbah sih menurut gue Tentang masalah-masalah Slack gara-gara Ada kedua belah pihak yang Menjadi masuk ke orang ketiga gitu Kalau bisa dibilang selingkuh gitu Kalau menurut kakaknya itu Definisi selingkuh itu Itu karena kenapa sih kak? Karena Ya semua orang beda-beda Semua orang beda-beda Semua orang beda-beda Kalau menurut gue tergantung kitanya sih Kalau gue sih gak ada Alhamdulillah Gak ada? Gak ada Kapan? Akan terjadi Waduh Insya Allah ya Insya Allah ya Insya Allah kan gue Mau putus nih Bentarnya mau nikah sama gue Rahnya Mau putus kan untuk menikah ya? Iya Berarti Berarti 5 tahun lagi Waduh Berarti dikasih harapan dulu tuh ya Dikasih harapan dulu Ya kita mah gak ada yang tau ke depannya gimana Udah kayak jabatan presiden loh Astagfirullah Kan 2024 gue maju Untuk yang Ngedominasi selingkuh Sebenernya lebih ke cewek duluan Atau ke cowok duluan Setiap orang beda-beda ya Kalau menurut Pandangan kakak Kalau hubungan gue Biasanya Iya Cowok Cowok Bukan kamu sayang Iya Iya Karena cowok kan gak puas Biasanya Cowok gak puas Kayak Reza Arab Oke Berarti udah membawa ke situ Oke Berarti kakak saat ini udah jalan berhubungan menjadi pasangan berapa tahun? Tiga 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 tahun? Alhamdulillah udah mau masuk dua tahun lagi menjadi hal-hal yang untuk memutuskan segera ada ikatan yang permanen Asli 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 Iya makanya nyari duit dulu yang banyak Wah itu Kalau duit dulu yang banyak mau nikam makan kerikil anak gue Oke Biasanya ini abis event Capek Pulang agak malam Pulang masing-masing dong Pulang masing-masing Oh aman Aman Nah gue pengen tanya Misalnya dari kedua belah pihak ada yang putus gara-gara selingkuh Terus mantan kita ngajak balikan lagi Kita harus gimana? Jadi misalnya contohnya contoh Amit-amit tapi nih Gue putus gara-gara selingkuh Iya gara-gara selingkuh tapi Doi minta balikin lagi Balikin lagi Lo akan terima atau enggak Ada pemikiran lagi Kalau gue pasti gue terima balik Terima balik? Terima balik Karena kenapa selingkuhnya itu kenapa bisa diterima lagi? Karena menurut gue semua orang berhak mempunyai kesempatan kedua Kalau enggak ada kesempatan ambillah dah Kalau enggak ada kesempatan Ambil apa? Ambil apa? Dana umum Jadi sampai saat ini aman-aman aja ya? Alhamdulillah Sempat ada pertanyaan enggak gara-gara trending Twitter rame? Eh yang lo akan seperti itu enggak sih nantinya? Enggak pernah Oh karena? Alhamdulillah enggak kena efek Poting-poting aja ya? Gue di tengah-tengah aja orang Yang penting poting ya? Poting itu apa tuh? Poting-poting Karena gue udah nanyain sama lo berdua Dan lo bisa bebas tanya balik satu pertanyaan ke gue apapun itu Lo kan punya cewek nih Cantik kan cewek lo Tapi lo pernah punya pikiran untuk selingkuh enggak? Gue enggak sama sekali Karena yang pertama Kayak gue aja untuk mendapatkan seseorang seperti itu Butuh perjuangan, usaha Itu sih pak yang Ya kalau misalnya kita sia-siain perjuangan kita pada saat itu Ya ngapain jalanin semacam hubungan untuk mendapatkan sesuatu hasil yang benar-benar nyata Setuju, setuju Setuju, salamat gue Keren juga, usulnya Gue juga setuju banget untuk pendapatan Eh, pendapat lo berdua ya? Karena opinion-opinion yang gue tangkap dari pasangan berdua ini Memang bener-bener adem-ayem Adem-ayem Terima kasih udah mau ditanya-tanyain Terima kasih juga Terima kasih Semoga langgeng sampai benar-benar memiliki keluarga kecil hingga menjadi keluarga yang besar Amin, amin, amin Nah, dari tadi gue udah nanyain tentang orang-orang tentang remaja yang lagi rame tentang perselikuan Tapi gue untuk repressin diri, gue langsung mau nonton NOAH dulu kali ya Yuk, langsung kita nonton sekarang Ya, baru nyampe gue udah lagu terakhir, kayak gak mau gue datengin gitu Iya kan? Wah gila, walaupun gue dapet sepenggah lagu yang udah mau abis ya kan Dari lagu NOAH yaitu judulnya Topengmu Berarti ada hal-hal yang ditutupi tuh dari seseorang Daripada hal yang ditutupi, mendingan kita ngobrol terbuka Nah, ngobrol terbuka apa? Tentang hal yang tadi topiknya gue bawain Nah, langsung aja Kayaknya udah ada target nih, gue untuk tanya-tanya nih Wah, sorry pak Iya, halo Sebelum nanya, namanya siapa pak? Kibo, Kibo Iya, Kibo Iya Sally Ada lagi detiknya Ini tau-tau pada pasangan atau gimana? Pasangan Oke, pasangan Pasangan Pas banget nih Ya, sekarang kan banyak tuh pasangan nih yang bener-bener lama belum tentu diawet Tapi justru cepet bisa jadi hal yang yakin untuk menjadi hal hubungan selanjutnya Iya Gitu, nah yang gue pengen tanya Kenapa sih orang maksudnya masih ada celah untuk selingkuh walaupun mereka itu udah saling setia? Karena mereka dua-duanya mau sih Bercuma lo kayak ngekang sekekang apapun cewe lo atau pasangan lo Tapi kalo emang udah ada niatan pen selingkuh, ya selingkuh Jadi emang mungkin kemauan yang kurang puas kali ya yang ngebuat dia jadi selingkuh gitu Definisi puas, puas itu dalam artian lo ngasih apa ke dia? Puas adalah dalam artian ketika gue ngerasa cukup sih bukan tentang apa gue ngasih ke dia kayak gitu Oke Dari pihak cewe, setuju gak sih kalo selingkuh itu diawali karena dari pihak si cowok? Dua-duanya sih ya bisa ceweknya, bisa pihak orang ketiga, bisa juga si cowoknya Enggak melulu dari pihak cowoknya? Enggak melulu, enggak melulu Cewe lebih mendominasi ya berarti? Iya biasanya kali ya, aduh Selingkuh bisa dibilang wajar kalo? Selingkuh bisa dibilang wajar kalo gak akan wajar, gak akan pernah wajar Gak akan wajar Gak akan wajar Gak, kalo lu sendiri Selingkuh dibilang apa? Selingkuh akan dibilang wajar kalo Kalo emang ternyata selingkuhannya sama-sama jodoh? Ya emang jodoh kan gak ada yang tau pak Bener, gak ada yang tau din Iya, kayak Oh ya bener sih itu Jodoh tidak ada yang tau, berarti ada yang tempe doang yang disediain Mem kapan itu ya? Mem Twitter tahun berapa gitu ya? Jaman-jaman Steve O masih ini Kamu ingin megang iPhone 4 kali? Steve Jobs Steve Jobs Steve Jobs Steve Mojek Ya Steve Mojek Tadi kan buat ini tanya Lu mau tanya balik ke gue satu pertanyaan apapun bebas Oke Selingkuh Kamu ingin perasaan apa di selingkuh badan? Dalam artian Mohon maaf nih Dalam selingkuh badan gimana tuh? Kayak mungkin pegangan pelukan Ya iya yang kayak di Dia kan bisa sakit hati kan? Ya kayak foto-foto Google yang lagi duduk di taman Tiba-tiba ada yang megang sebelahnya gitu Bener 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 Menurut selingkuh hati selingkuh tangan Gila dua-duanya sakit sih pak Bener 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 Soalnya namanya pasangan kan adanya sistem yang namanya bersentuhan gitu Supaya kita tau peka atau nggak dianya gitu Oh selingkuh tadi yang satu lagi? Selingkuh Perasaan Perasaan Selingkuh perasaan sih Wah Sama-sama overthinking ntar yang akan jadinya Bener Jadi Gak ada yang enak sih pak dari kedua itu ya Dan gue salut lu kedua pasangan yang bener-bener Gue tanya tentang selingkuh gak ada yang saling Emang bener kamu selingkuh? Gak ada yang saling negative thinking? Kenapa sih? Emang kamu pasangan yang kayak gimana? Karena kita pasangan kerja Kita pasangan kerja Anjir kok ini gak ada pergesekan Gue nanyain Supaya ada pergesekan nih Gak ada sama sekali Ternyata pasangan kerja dong pak Betul Dari pasangan kerja semoga bisa menjadi pasangan yang bisa manja-manja nanti Waduh Oke Yaudah tunggu kelanjutan lagi Kita nanya-nanya lagi ya Untuk selanjutnya Siapa mangsa yang akan gue tanya tentang Masalah perselingkuhan di era informatika Terima kasih Sama-sama Sama-sama Kayak gak sopan ke gue Jadi gue mempersilahkan orang foto Tapi dengan tidak memaksakan Kayak macem Gue pengen buka masker Tiba-tiba orang nyerah buat masker Buka duluan ke gue Tapi gue sampe nangis Kalau pacar lu ada yang punya pants gak? Apa? Ada Ada juga Apaan? Ya enggak justru gue malah bangga Dengan dia maksudnya Wah gila Dengan kayak gitu ada riwet atau segala macem Eh nyari siapa pak? Google Maps Waze di depan ada hilangan Jangan lewat sini pak Di depan ada yang hilang loh Oh boleh ya? Gak boleh lewat sini ya berarti ya? Ketemu aparat Aparat Irlandia Aduh Maiknya kesini nih Oh iya Gue pengen tanya pak Ini kan polemik lagi rame nih pak Di trending sampe film lu itu rame lagi pak Oh film gue rame lagi? Story of Kali Oke Masalah tentang ada orangnya ketiga Ada orang ketiga? Ada orang ketiga Menurut lu definisi orang selingkuh itu terjadi karena apa sih pak? Terjadi karena keinginan Karena ada kesempatan Oke Jadi waspadalah 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 Nah selingkuh itu wajar kalau? Wajar kalau Cowoknya udah tenar kayak Dustin Wajar Jadi untuk pacarnya Dustin Berhati-hatilah Waspadalah Enggak Gue takut malah Oh lu takut Iya gue takut Jadi hubungan lu emang takut sama pacar gitu ya? Jadi gue tau Karena gue udah terlalu Sayang-sayangnya terlalu palung gitu Terlalu palung Terlalu palung Terlalu palung Jadi ya emang Udah harus fokus Follow on cross until success Oh gitu Ikuti satu jalan Sampe lu bener-bener Bisa berhasil Untuk mendapatkan sesuatu hal dari ini Wah gila Gila Something Something to say And then gue pengen tanya Satu lagi Gara-gara gue megang Make US Iya Otomatis English Ada Kamus Jamaica Gue keluar lagi Jamaica Menurut lu lu setuju gak kalau Cewek selalu Ngerasa bahwa Cowok itu yang selingkuh duluan Setuju gak? Selalu yang dituju selingkuh duluan Itu mah gara-gara cowoknya sih Jadi menurut gue Cewok yang selingkuh duluan Ada beberapa Ada beberapa kesempatan Emang cowok punya kesempatan Untuk selingkuh duluan Mendominasi untuk presentase Lebih ke cewek atau ke cowok Yang Dari mata lu itu 50-50 Harus ada contoh 60% nya dimana? 60% Ya di cowok memang Mungkin Sebenernya gak baik juga ya Gak baik Gak boleh Gak boleh Itu kan kodratnya laki-laki Maksudnya Banyak laki-laki yang punya Istri dua Tiga Dan itu kan sebenernya dari gue pun Kayaknya enggak deh Kayaknya emang istri harusnya satu Istri harusnya satu Gitu Tapi yang namanya manusia kan Tidak luput dari kesalahan And then Berarti gue lebih Itu lagi Itu lagi yang gue Atur bahasanya yang lain Kayak gitu ya Karena Kalo misalnya jadi perempuan Juga ada kesempatan ya Kalo misalnya gak kuat-kuat iman nih Ya kan Apa tuh? Buat yang sislingku Kalo gara-gara pasangan itu Udah berapa tahun Masalah Berhubungan enggak Maksudnya Berhubungan untuk Jadi gini Acara nih Lu baru berapa bulan? Misalnya si A Enggak lu Lu berapa bulan? Si A Si A Misalnya Dasian Baru 4 bulan nih Hampir 4 bulan Hampir 4 bulan kan Hampir 4 bulan Baru Kadang-kadang Yang risikan itu adalah Di tahun kedua Tahun kedua? Tahun kedua Oke Karena udah mulai capek tuh Setiap hari ketemu dia Setiap hari ngantriin dia Kadang-kadang Jelek-jeleknya ketahuan Ya kan? Kadang-kadang 2 tahun tuh udah mulai risikan Jadi seperti kayak Yang diajarin sama kepala sekolah gua Pas lagi di rehabilitasi ya Coki Pardede Ahah Akan aku bantu juga lah Sampai sempet ada Maksudnya Wejangan dari dia? Ada-ada Jadi itu Dari kepala sekolah Dari kepsek RS Kauci Bubur Coki Pardede pada saat itu Beliau ngomong Lakukanlah just for today Just for today? Hanya untuk hari ini aja Oke Satu lagi ya Pak Iya Lu ada ga ya Lu pengen tanya ke gua Tadi karena gua udah tanya ke lu Segala macem Dan satu pertanyaan Apapun itu Oke Secinta apa sih lu sama pacar lo yang sekarang? Oke Kalau gua Ternyata kenapa Gua cinta itu Enggak bisa Gua bilang Hanya hal kebaikannya Ada yang gua ambil Oke Karena gua mendevisikan cinta itu Mencintai Mencintai Kita mengambil cintanya juga Tapi kita mengambil tainya juga Oh Oke Kita ambil bagusnya juga Tapi kita ambil buruknya juga Bener Supaya kelengkapan itu Ada dalam satu kesatuan Tapi ingat Hidup tuh kadang-kadang Kayak sungai Sungai Oke Nil kah? Bukan Hidup tuh kadang-kadang Kayak sungai Oke Karena kadang-kadang ada aja Tay yang lewat Iya sih bener Walaupun Sejernih-jernihnya Semunus-munusnya Ada di sebagian Gua orang Jawa ya Orang Jawa tuh Jangan orang Jawa lah Zaman Itu tuh urihan gaya nih? Bukan Kalau katanya nenek gue Kalau sayang Jangan terlalu sayang Oke Kalau cinta Jangan terlalu cinta Woy Karena ujung-ujungnya Kita mati bakalan sendiri juga Bener sih Terimakasih Pak Ardito Terimakasih Dastitif Adi Untuk memakan waktunya Tentang-tentang hal Yang gue kepoin untuk lo Jangan lupa Nonton story Of Kale Di Netflix ada Di Bioskop online ada juga Oh Bioskop online masih ada ya? Ada Ya di Netflix juga masih ada ya? Di Netflix juga ada Nonton lagi Karena ini lagi rame-rame ya pak Bener Kenapa sih Aurelie lo gitu sama dia? Kayak Anjir kok Cowok juga bisa disakitin Tapi itu Tapi lo tau gak sih Kenapa Aurelie selingkuh? Ah iya Nah Yang di kamar gue gak tau Tiba-tiba lo masuk Udah Dobrak-dabrik gitu Aurelie selingkuh Karena Kale terlalu posesif Belajar dari situ Lo posesif kan? Jangan posesif Oke Anjir Gue jadi overtinging bro Gara-gara dia Tau Tau Terimakasih ya pak Oke Misalnya tadi cowok Aku ngepan banget Tunggu kakak dia Salah nonton video kakak Oh terima kasih Namanya Ammar Boleh tolong minta Sebelum isya Nelperpom Gue nemu lagi nih Netizen Mangsa yang harus gue tanyain Siapa itu Langsung mata gue tertuju Pada sebelah sana Yuk Halo kak Namanya siapa kak? Tata Tata? Kamu? Dita Sekarang kan lagi rame banget nih Di sosial media FYP Instagram Sampai ke trending twitter Orang ketiga nih Atau dibilang perselingkuhan Bagaimana tanggapan kak Tata Tentang definisi selingkuh itu Karena kenapa sih? Definisi selingkuh tuh biasanya Karena emang pasangannya gak mau setia Bukan karena pasangannya yang salah Tapi emang karena dia gak mau setia gitu Kakak Tata sendiri udah punya pasangan? Enggak, gak punya Misalnya dari kakak Dita sendiri gimana? Udah punya pasangan? Belum Sedang searching-searching? Enggak, dua orang yang sedang searching-searching Bro nih ya Ingetin antara Tata dan Dita ya kan Misalkan punya pacar Terus pacarnya itu selingkuh Dan tapi selingkuhnya itu nanti Akan jadi temen baik kamu Gak bisa sih Gak bisa? Gak bisa Karena itu traumatizing sih Diselingkuhin tuh Gak enak? Gak enak? Gak enak gitu ya Rasanya ya? Iya gak enak Dan pasti sungkan atau canggung kan Betul Tapi punya pengalaman kayak gitu gak? Punya 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 Dari cowoknya yang kayak gitu? Iya Cowoknya yang seperti itu? Oke 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 Terima kasih ya Semoga nanti ke depannya Masalah itu akan cepat Disesekan dengan baik-baik Dan tidak ada masalah apa-apa ya Semoga disini juga dapat kekeran Amin 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 Oke terima kasih ke Tata untuk waktunya Terima kasih juga Dita Ya Sampai sekian hari ini Dari Dekat Teki Destin Sudah Sudah semua Dan sekarang Isyana sedang opening perform Mari kita langsung nonton aja Untuk refreshing diri Yuk Sampai Saul 見 rit Jajah Sampai 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 Terima kasih.